Mana Doli? Rahma! Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Dasar Kampar memusnahkan barang bukti narkoba hasil tangkapan di Ruang Kasat Res Narkoba Polres Kampar, Bangkinang, Kampar, Riau. Ada pun narkoba yang dimusnahkan berupa sabu seberat 160,36 gram dari dua kasus berbeda yang diungkap polisi beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan mesin blender sehingga dapat dipastikan tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Pemusnahan turut dihadiri tiga tersangka di mana satu tersangka merupakan pelimpahan dari polsek tambang sementara dua tersangka lagi ditangani langsung Satres Narkoba Polres Kampar yang ditangkap di Kampar Kiri. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan disaksikan langsung oleh perwakilan kejaksaan negeri Kampar. Pagi hari ini kita telah melakukan kegiatan pengusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Ada pun narkotika jenis sabu-sabu yang kita musnahkan ini dari hasil ungkap kasus Sarkoba Polres Kampar dua LP dan satu LP dari polsek tambang. Barang bukti yang kita musnahkan ini yang pertama seberat 135 gram dengan TKP di Rimbo Panjang. Kemudian yang kedua di wilayah lipat kain dengan jumlah BB 21,36 gram. Dan yang ketiga hasil ungkap kasus dari polsek tambang yaitu Ketiga tersangka terancam dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Dari Kampar Yau Ahmad Dyson dan Firman Domo melaporkan.